Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera oleh kita semua Terima kasih kepada Bapak Ibu Narasumber Selamat pelatih pekerti angkatan ke-75 Di sini kami dari kelompok 2 Akan berusaha menyajikan untuk penyusunan rubrik Holistik dan analitik untuk tugas telah ah jurnal Ada pun kelompok kami terdiri dari Bapak Ihsan SPD-MPD Ibu Hajah Syukuryah Kacau Ibu Bapak Hariuni Kemudian Ibu Mona Safitri Bapak Muhammad Irwan Ibu Nilo Kutumita Miyati Dan saya sendiri dengan Indah Nusyansi Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Bapak Ihsan Bapak Ihsan dipersilakan Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Indah Nusyansi sebagai moderator kami Pada kesempatan kali ini Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami Dengan judul penyusunan rubrik holistik dan analitik Yang berasal dari anggota Kelompok dua pelatihan pekati angkatan K75 Terdiri dari tujuh anggota Sebagaimana yang terlihat dalam slide Yang pertama adalah Afwa itu rubrik holistik dan analitik Rubrik holistik merupakan konstruksi yang mengandung berbagai tingkat kinerja Yang menggambarkan kualitas tugas Kuantitas tugas atau keduanya Yang jelas rubrik holistik ini merupakan gambaran satu kesatuan Terhadap sesuatu yang akan dianalisis Selanjutnya ialah ada rubrik analitik Rubrik analitik ini lebih mengacu kepada analisis terhadap rubrik holistik yang telah dibuat Dalam kasus ini kami mengambil tema Membuat rubrik holistik dan analitik telah jurnal Yang pertama Dalam perspektif rubrik holistik Ada delapan bagian yang menjadi acuan Dalam penilaian Yang pertama ada kelengkapan informasi umum Dalam hal ini yang dimaksud ialah informasi umum yang dikandung oleh sebuah jurnal Terbagi atas empat kriteria penilaian Dengan skor bergerak dari sangat baik Dengan nilai atau dengan skor 86-100 Grade A kriteria baik dengan skor 76-85 Dengan skor B Selanjutnya kriteria cukup dengan skor 66-75 Dengan grade C Dan yang terakhir kriteria kurang Dengan skor kurang atau sama dengan 65 Berada pada grade D Dengan deskripsi sebagai berikut Deskripsi untuk kelengkapan informasi umum suatu jurnal itu bergerak dari yang paling lengkap Dalam perspektif kami sampai yang paling kurang Sebagaimana yang Bapak Ibu lihat pada kolom deskripsi Yang kedua Muatan judul artikel Untuk penilaiannya sama dengan yang sebelumnya Kami menggunakan kriteria sangat baik Baik cukup kurang Dengan deskripsi sangat baik disusun judul Maksudnya ini adalah judul disusun dengan sangat singkat Dan jelas Serta menggambarkan urgensi dan isi Grade B atau kriteria baik Deskripsinya ialah jurnal disusun dengan sangat singkat dan jelas Namun kurang menggambarkan urgensi dan isi Antara grade A dan B sudah ada perbedaan Yaitu pada kata kurang Selanjutnya deskripsi pada kriteria cukup dengan grade C Yaitu judul disusun dengan kalimat yang panjang Dan kurang menggambarkan urgensi dan isi Judulnya panjang Tapi tidak menggambarkan urgensi dan isi Antara A Grade A, B, C, dan C Terletak pada kata kalimat yang panjang Dan kalimat yang panjang Untuk grade D Jelas ini adalah bagian yang paling kriteria paling rendah Yaitu dimana judul yang disusun Menggunakan kalimat yang panjang dan bertili-tili Serta tidak menggambarkan urgensi dan isi Banyak artikel-artikel penelitian yang kita temui seperti ini Panjang judulnya bahkan sampai melampirkan lokasi subjek apa itu Menurut kami tidak baik Yang ketiga Ada abstrak Pada abstrak ini juga Kami menggunakan kriteria sangat baik Baik cukup kurang Dengan deskripsi Untuk grade A Diuraikan dengan kalimat yang logis dan jelas Serta menggunakan bahasa yang disempurnakan atau EYD Mengenai urgensi, tujuan, dan hasil penelitian Dilengkapi dengan kata kunci yang pendek dan proporsional Itu yang utama Dan perbedaan-perbedaan ini bisa Bapak Ibu temukan pada grade B, C, dan D Yang jelas Grade B dan C, D Ada perbedaan Yang keempat Rubrik holistik Dalam telah jurnal yang tidak kalah penting Yalah mengenai isi dari jurnal itu sendiri Yaitu pada sub-pendahuluan Pada sub-pendahuluan ini Kami masih konsisten menggunakan kriteria sangat baik Baik cukup kurang Dengan deskripsi kalimat Untuk grade A atau kriteria sangat baik Dengan skor 86-100 Deskripsinya ialah penjelasan uraian argumen jelas dan logis Kontekstual Memiliki nilai kebaruan Serta didukung oleh teori yang lepan Kami rasa untuk pendahuluan ini pada grade A Itu memang urgensi dari sebuah menulis jurnal atau laporan pelitian Dan untuk grade B kita bisa melihat adanya perbedaan dari grade A Untuk grade B penjelasan uraian argumen logis Kontekstual memiliki nilai kebaruan Tidak didukung oleh teori yang lepan Tapi tidak didukung oleh teori yang lepan Kalau yang di A teori yang relevan Kalau yang di B tidak didukung oleh teori yang lepan Selanjutnya pada C dan D Masing-masing akan mengurangi Urgensi dari ketepatan dalam menyusun pendahuluan Yang kelima Ada metodologi atau metode pelitian Sampai detik ini kami konsisten menggunakan kriteria sangat baik Karena ini kaitannya dengan kualitas Alasan kami menggunakan kriteria sangat baik Baik cukup kurang itu hanya satu Yaitu untuk menunjukkan Kualitas dari sebuah tulisan karya ilmiah Ada pun untuk grade A Sebagaimana yang Bapak Ibu bisa lihat B, C, dan D begitu juga seterusnya Ada perbedaan-perbedaan kalimat Yang menjadi pembedanya Yang keenam hasil dan pembahasan Untuk grade A dengan deskripsi temuan dibahas Dengan argumen yang sangat logis Berdasarkan fakta dan data Sebagai solusi masalah yang didukung oleh teori yang lepan Selanjutnya untuk grade B dengan kriteria baik Deskripsinya ialah temuan dibahas dengan argumen yang logis Berdasarkan fakta dan data sebagai solusi masalah Yang kondukung oleh teori yang lepan Untuk grade C temuan dibahas dengan argumen yang logis Namun belum menjadi solusi atau masalah yang ada Dan yang terakhir yang paling rendah ialah grade D dengan kriteria kurang Temuan dibahas dengan argumen yang kurang logis Dan tidak menjadi solusi masalah yang ada Hal-hal ini bagi kita sering menemukan hasil-hasil yang seperti ini Baik itu di dalam jurnal online ataupun yang tidak OJS Open Journal System Banyak kita temukan hal-hal seperti ini Ini ditujukan untuk bagaimana mahasiswa kita melakukan telah jurnal Dengan panduan-panduan yang sudah menggambarkan kualitas dari karya ilmiah Yang mereka telah itu sendiri Yang terakhir ialah penutup yang terdiri atas simpulan dan saran Dan deskripsinya disesuaikan dengan urgensi Dari dalam menyusun penutup dan simpulan Dan pertama kita baca pada kriteria sangat baik Yaitu sudah mengisarakan simpulan yang mengandung jawaban rumusan Tujuan pelitian dan rekomendasi Rekomendasi ini biasa kita masukkan pada hal simpulan, saran ya seperti itu Untuk grade B sudah mengisarakan simpulan yang mengandung jawaban rumusan Tujuan pelitian namun tidak memuat rekomendasi Untuk grade C sudah mengisarakan simpulan yang kurang mengandung jawaban Terhadap rumusan dan tujuan pelitian Ada juga hasil pelitian yang hasilnya itu tidak menjawab rumusan Atau hipotesis yang diajukan Yang paling rendah ialah grade D dengan kriteria kurang Sudah mengisarakan simpulan yang tidak sesuai Dan menyimpang dari rumusan dan tujuan pelitian Mungkin saja ada hasil-hasil pelitian yang seperti ini Yang namanya telah jurnal Kriteria penilaian yang kita tentukan ini harus bisa memudahkan Ini tujuan adalah untuk memudahkan mahasiswa kita Untuk memberikan penilaian terhadap suatu jurnal Termasuk kita, termasuk kita sebagai dosen Untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja mahasiswa kita Pada saat melakukan telah jurnal Yang terakhir ialah yang kedelapan Seperti yang kami sampaikan tadi ialah penyusunan daftar pustaka Yang disyaratkan di sini ialah dengan kriteria sangat baik Grade A yaitu menampilkan semua rujukan yang telah digunakan Artinya semua citasi yang ditampilkan Atau yang dimasukkan pada Baik pada pendahuluan Atau kajian teori yang dimasukkan pada bagian pendahuluan Atau pada pembahasan itu Ya harus dimasukkan Apabila ada kekurangan ya maka masuk pada grade B, C, D, dan seterusnya Jelasnya ialah menampilkan semua rujukan yang telah digunakan Disusun dengan aplikasi Minlei Semua rujukan itu menggunakan aplikasi Minlei Style Ava dan mencantumkan Doi Ini biasa ya Dan itu pada saat pelaporan-pelaporan hasil kerja kita Biasa kita menampilkan ini Sebelum kita lanjut ke rubrik Nelian Mungkin ada diantara teman-teman Yang kurang Apa yang kurang Apa namanya Yang kurang sepakat dengan kriterium-kriterium yang Sudah kami buat ini Silahkan Bapak Ibu Saudara Mengajukan apapun istilahnya Baik itu perbaikan, perubahan Yang jelas itu menuju kebaikan kita bersama Khususnya pada rubrik holistik telah jurnal Dari sub yang pertama Yaitu informasi umum jurnal Sampai kepada penyusunan atau pencantuman daftar pustaka Kalau tidak ada kita lanjut Gimana Ibu Indah tentang rubrik holistik? Iya sudah bagus saya rasa ya Pak ya Cukup lengkap gitu Dari mulai teknik penulisan Kemudian sampai dengan isi Tapi disini mungkin yang di bagian terakhir Dapan daftar pustaka Sudah oke sih Pak Tapi maksudnya disitu kan ada disusun dengan aplikasi Mendeley Sedangkan kita tahu banyak aplikasi Untuk pengelola referensi Ada E-Note ya Ada Zotero Mungkin disitu disusun dengan menggunakan aplikasi pengelola referensi gitu aja Jadi nanti apakah orang itu mau menggunakan Mendeley Apakah E-Note atau Zotero Itu gak apa-apa gitu ya Yang penting dia pakai pengelolaan Pengelolaan referensi satu Kemudian yang stylenya juga mungkin Style sesuai dengan Apa ya namanya Arahan gitu kan Biasanya kalau kita mau Penerbit seperti itu ya Jurnal itu kan ada ya Apakah dia apa atau IEEE Itu kan ya itu sesuai gitu Sesuai dengan style gitu Sesuai dengan arahan stylenya Berarti kita tulis Itu aja sih Pak mungkin Tapi kalau yang lain sudah Oke gimana Pak Ya tidak menutup mungkinan sih Orang juga merekomendasikan Menggunakan E-Note Atau style-style yang lain juga Seperti itu Tapi umumnya Kita berbicara umumnya Umumnya kebanyakan termasuk Saya juga menggunakan Mendeley Style apa Tergantung Dimana jurnal saya menerbitkan sih Iya betul Maksud saya Biar lebih terbuka aja Pak Lebih terbuka Si rubrik ini Dibuat seperti itu Tapi kalau misalkan Mau disepakati Ya tidak apa-apa Anggaplah misalkan Kita adalah Reviewer dari Telah jurnal Penerbit A gitu kan Yang sudah punya style-nya Seperti ini Ya tidak apa-apa Oke Pak Terima kasih Dan juga termasuk Mencantumkan doi ini Itu juga perlu kan Sebagai Legalitas OJS kita Bapak Ibu yang lain Mungkin ada Masukan Saran kritik Kami tetap Menerima Saya mau bertanya Untuk di bagian abstraksi Itu perlu Enggak ditambahkan Berapa suku kata Yang disarankan Untuk abstrak Agar mereka tahu Batasan kan abstrak Itu tidak boleh Panjang-panjang Nah seberapa Panjang Atau seberapa Banyak suku kata Itu Tidak sebaiknya Kalau di Biasanya 250 Suku kata Untuk abstrak Di luar dari Keywordsnya Coba dibaca dulu Bu Diurekan dengan Kalimat yang logis Dan jelas Atau kita Mencantumkan Batasan kalimat Betul 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 Setuju Bu Mita Mungkin bisa ditambahkan Kali ya Diurekan dengan Kalimat yang logis Dan jelas Itu kemudian Berdasarkan IED Mengenai urgensi Tujuan dan hasil penelitian Dengan jumlah Suku kata Ya maksimal 250 Memang Memang Penyusunan itu Memang harus Dini kan Bu Biasakan Sebenarnya 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 Ada keterangan Bahwa Suaminya Maksudnya Kalau misalkan Mau dicantumkan Itu bisa saja Karena itu Menjadi hal yang Umum Untuk penulisan Abstrak Bu Mita Maksudnya Jumlah suku kata Menjadi aturan umum Di penulisan Abstrak Kalau kita Masukkan Kalau di tempat Saya Jadi aturan umum Jadi harus 250 Suku kata Istilahnya Kalau orang Lebih dari 250 Bisa jadi Dikembalikan dulu Untuk diperbaiki Jadi Maksudnya Tidak usah Ditulis Itu yang penting Singkat penjelas Gitu ya Tidak sih Kalau menurut saya Dimasukkan Karena itu kan Menjadi rubrik penilaian Kalau dia Lebih dari Kemudian dikembalikan Itu berarti Rubrik penilaian kita Tapi kalau misalkan Di sini Tidak juga Saya rasa Bapak Ijin Saya mau ngasih Masukkan Pak Terkait Abstrak Gimana Kalau ditambahin Tentang Rekomendasi Pak Karena di sini Di dalam Abstrak Biasanya Ada Pendahuluan Tujuan Kemudian Hasil penelitian Sama rekomendasi Kalau di sini Belum kebetulan Rekomendasinya Pak Itu Rekomendasi Seperti itu Ya Atau Seperti itu Yang pendah dan Proporsional Pak Isan Ini mungkin Tidak apa-apa Diskusinya Nanti kita perbaiki Setelah Apa namanya Video ini Jadi bisa langsung Ke Oh iya ya Iya kan ini Ceritanya kan Kita lagi diskusi Gitu ya Oh iya ya Siap Siap Baik Baik Bisa dipahami Baik Kalau jika memang Kita sudah Sepakati Dan beberapa Penambahan Pengurangan Dari apa yang Kita Hasilkan Hasilkan Dari Presentasi Ini Kita langsung Ke Untuk Apa namanya Ini masih Direkam ya Tidak 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 Masih pak Masih Masih recording Ini Yang merekod Bu Mita kan ya Bukan bu Pak Isan Oh Pak Isan Oh sayang Jangan lupa Dikompile pak Nanti recording Apa yang tadi Jangan salah Waktunya Lagi 10 menit 10 menit lagi Mungkin Gak apa-apa Ini sudah Ini sudah Terecord kok pak Oh iya Sudah ada Recordingnya Untuk yang kedua Kita membahas Rubrik analisis Pilihan telah jurnal Yang terdiri Atas yang pertama Ada Identitas Penilaah Dalam hal ini Yalah Mahasiswa Yang pertama Ada nama Mahasiswa Nomor induk Mahasiswa Semester Mata kuliah Dan program Study Untuk Bagian Awal Atau bagian Kepala Telah jurnal Teman-teman Sudah mespakati Informasi umum ini Halo Mohon maaf Pak Isan Dan kalau gak salah Di Apa namanya Tugasnya itu Itu selain Identitas mahasiswa Yang dinilai Rubriknya Itu juga Si dosen Pemberi nilai Jadi nama dosen Iya Terima kasih Ibu Linda Atas Tambahan-tambahannya Ibu Ibu Kaco Pak Irwan Pak Irwan lagi sholat Kayaknya ini Oh iya Masih on ya Masih on pak Oh baik Gimana Pak Irwan ini Sudah cukup Atau kita Cukup dalam artian Kita tambahkan Apa yang Yang sudah Disampaikan Oleh Ibu Indah Dalam hal Dosen penilai Seperti itu ya Ya Gimana Ini yang Apa Maksudnya penilaian Telah jurnal Memang harus ada NIM Atau semester Gitu ya Sekiranya cuma Nama Nama Kata kuliah Dengan email Gitu ya Oh gitu Gini Sebenarnya Ketentuan yang ada Di sekolah Itu Identitas mahasiswa Dan identitas dosen Jadi apakah identitas Mahasiswanya mau selengkap Ini Maksudnya ini Kita Penilaian Itu Gak ada masalah Sebenarnya Oh Ya Nanti Untuk identitas Identitas dosen Pak Pak Isan Ini waktu kita Tinggal 7 menit lagi Nanti Zoomnya keburu mati Ya Untuk rubrik analisis Penilaian Telah jurnal Yang pertama Ada Kriteria Kriteria penilaian ini Diambil dari Rubrik Holistik Dari Sub Satu Yaitu Informasi umum jurnal Sampai Pada Yang Kedelapan Yaitu Penyusunan Referensi Dengan menggunakan Software Software Melola Referensi Baik itu Mentally And not Atau yang lain Sebagainya Baik seperti itu Dia Ada pun Untuk yang Tidak kalah Pentingnya Yalah bagaimana Mahasiswa itu sendiri Mengetahui Berapa skor nilai Yang diperoleh Ada pun Rumusan digunakan Yalah nilai akhir Sama dengan 30% Dikali total Skor Satu Artinya Yang di atas Yang tadi itu Ditambah dengan 70% Kali total Skor yang kedua Jadi 30% Skor total Dari Informasi Umum Jurnal Dan judulnya Dan yang 70% Itu adalah Bagan isi Dan penutup Dari sebuah Jurnal Tercukupan Bu Sudah ya Dan ini Nanti kita Kirim Ini Bentuk Yang pertama Ada videonya kan Ada video Dan Filenya itu sendiri Untuk kita Kirim ke Melalui Sekolah Terima kasih Atas semua Perhatian Bapak Ibu Saudara Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ucapkan terima kasih Kepada Bapak Isan Dan anggota Kelompok lainnya Yang sudah Mengikuti Perekaman Video Untuk Pengumpulan Tugas ini Semoga Kita mendapatkan Manfaat Dari Kegiatan Pekerti ini Sekian Dari Kelompok Dua Terima kasih Kurang dan lebihnya Kami mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih